Yo, ketemu dengan gue di channel Dear Inville ini Pada kesempatan kali ini gue ingin memberikan sedikit tips tentang bagaimana Mengakali internal yang akan penuh Bagi kalian user HP internal mini silahkan simak video ini Cara-cara yang akan gue sampaikan sebenarnya umum namun worth it karena gue sendiri sudah mencobanya HP gue yaitu Redmi 7 mempunyai spek di atas kertas, RAM 3 dan internal storage 32GB, namun pada spek di lapangan untuk internal storage nya kurang entah Karena pemakaian OS operating system atau ada storage yang untuk cloud Jadi 32GB itu sebenarnya ada beberapa giga itu yang sebenarnya untuk cloud Jadi pada pemakaiannya yang bisa digunakan hanyalah 23GB Hal ini menyebabkan gue jadi kepusingan masalah internal dan sudah mencoba berbagai cara Pertama berbagai cara Jadi bisa dibilang cara-cara yang bakal gue sampein ini udah pernah gue coba sepengalaman gue Oke cara pertama untuk mengurangi situil sampah Kalian bisa masuk ke folder manager kalian Lalu pilih dcim Dan disana nanti akan muncul folder .thumbnails Atau titik Thumbnails Silahkan hapus isinya Cara ini biasanya gue pakai ketika SMK Karena spek HP saat itu RAM 512MB atau setengah giga itu udah memumpuni Sedangkan untuk thumbnail-thumbnail foto galerinya itu Rumah yang gede buat HP saat itu Nah Cara kedua adalah memakai kartu SD atau kartu memori Pindahkan file-file yang bisa dipindahkan ke kartu memori Terutama file dengan ukuran besar Misalnya kalian itu adalah Wibu yang suka maraton Nontonin anime-anime dalam bentuk batch Kalian bisa pindahkan ke kartu SD kalian Tapi biasanya Wibu Pakai HPnya itu Nggak kentang Terus ber Nah kalau sudah pakai memori Silahkan pergi ke pengaturan Lalu ke bagian penyimpanan Dan cari setelan lanjutan Yang mengatur untuk Penyimpan foto Penyimpan galeri Tema dan lainnya Kepenyimpanan eksternal Atau ke penyimpanan Kartu memori kalian Untuk cara ketiga adalah Menghapus aplikasi yang tidak kalian gunakan Atau bahkan jarang kalian gunakan Nah cuy gini Jadi misalnya kalau lo punya game Atau apapun yang misalnya Seminggu sekalian aja Jarang lo pakai Cuman angin-angginan lo pakai Mending hapus aja Daripada internal lo penuh Cuman untuk datanya Untuk data game Atau aplikasi yang jarang banget lo gunain Nah cara keempat adalah Cara terakhir yang Gue jamin Bakalan berhasil Dan gue ngelakuin ini Alhamdulillah Gue lega Ya itu kembali ke setelan pabrik Kalian backup dulu Semua file Ke kartu memori Backup juga Chat dan kontak kalian Jangan lupa untuk Pemeriksa kata Sandi Akun-akun kalian Kayak akun Bukalapak Dana Talkpad Facebook Instagram Friendster Itu supaya kalian Nggak lupa kata Sandinya Soalnya kalau udah kembali Ke setelan pabrik Setelahnya itu Semua data Atau ingatan HP kalian Bakal kembali ke 0 Jadi HP kalian itu Kayak baru Karena internalnya Itu karena penyimpanan Storage nya itu kan Kehapus semua Jadi kayak kembali ke 0 Gitulah Oh iya Untuk melakukan Cara keempat ini Jangan lupa Copot karta SD kalian Atau karta memori kalian Karena kalau nggak Dicopot Percuma juga Udah di backup Ke karta memori Bakal Kehapus juga Karta memori nya Oh iya Ada tambahan sedikit Cara lagi Satu cara lagi Gue lupa Yaitu Menggunakan Pembersih Yang Dibawain Oleh HP Kalau gue Disini Xiaomi Pakai Pembersih bawaannya Dengan cara itu Buka File manager Lalu Bisa di Klik bagian Bulit Belah Pojok kanan Bawah Biasanya Kalau udah ada Sampai-sampai itu Tertera ada Berapa giga Silahkan di klik aja Ntar Aplikasinya mulai berjalan Mengukur Berapa giga aja Nah disini Untuk paket Atau Kalau dalam HP kanan dalam bahasa Hanglist itu Packet Packet Itu adalah Paket Bukan paket Itu adalah Mentahan Dari Sebuah Aplikasi Atau game Yaitu File Ber Asistensi APK Itu Jangan dihapus Silahkan Di Ilangkan Setangnya Atau Diuncek Setelah itu Baru klik Bagian bawah Yang Bersihkan Itu Nah Itu lumayan Membantu Selalu pakai itu Gua rajin Setiap Tiga hari Sekali Atau Atau Kalau Sudah Notif Gua Bersihin Nah Sekian Tips Dari Gua Semoga Bermanfaat Silahkan Like Dan Comment Disiliat Kalau Nggak Suka Dan Share Kalau Dirasa Sangat Membantu Kalian Bye Bye Bermanfaat 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 Bermanfaat